Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, bersilaturahmi kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini, kasat diterima oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akhil Siros dan para pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kunjungan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini sebagai silaturahminya ke tokoh agama dan organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk memperkerat hubungan antara Ulama dan Umaroh. Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa kunjungannya kepada PBNU sudah beberapa kali dilakukan. Nah ini kunjungan kedua kali, pertama kali dulu masih pangkostrat, sekarang sudah Allah memberkatinya, memberi kepercayaan, beri bintang 4 sebagai kasat, maka datang lagi ke PBNU. Hanya perlunya hasilaturahim dan saya pun mengusapkan selamat, mudah-mudahan Allah berkata barokah selamanya, sukses, selamat. Dan saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Kulonowun, ini sudah menjadi keharusan Ulama dan Umaroh itu harus sangat-sangat dekat sehingga Republik ini akan semakin kuat. Dan saya mohon doa arstu kepada Yai untuk nantinya Angkatan Darat akan kembali, semoga mendapat berkah dan seluruh prajuritnya diberikan kekuatan baik lahir maupun batin untuk tetap menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kunjungan kasat ke PBNU ini juga dilakukan pertukaran cenderamata dari kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirat. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat menyampaikan bahwa hubungan antara Ulama dan Umaroh harus sangat dekat sehingga Republik Indonesia ini akan semakin kuat. Kasat juga berharap bahwa Angkatan Darat yang dipimpinnya mendapatkan berkah serta para prajurit TNI Angkatan Darat diberikan kekuatan lahir dan batin untuk tetap menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.